Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Udo berkomitmen mengembangkan serta mendukung ekosistem ekonomi digital. Di salah-salah pertemuan di tingkat tinggi G20 Nusa 2 Bali, Sandiaga juga menyempatkan bertatap muka dengan pelaku UMKM di Bali. Berkomitmen mengembangkan ekosistem ekonomi digital di Indonesia dan memberikan ruang bagi berkembangnya startup lokal sehingga bisa bersaing. Selain itu, Sandiaga Uno juga menghadiri penyiaraan hibat GPS tracker dari MCAC kepada 100 pelaku UMKM transportasi pariwisata. Langkah ini sebagai upaya mendorong digitalisasi di sektor transportasi untuk meningkatkan faktor keselamatan transportasi wisata serta memangkas biaya logistik secara signifikan. Ekonomi digital itu konsepnya kayak K-Curve yang bisa dapat rapat berdayaan mereka langsung memesat tapi yang nggak tersentuh mereka akan justru menukik. Nah itu kita harus hindari. Presidensi Indonesia dalam KTTG 20 di Bali banyak membuka peluang usaha dan lapangan kerja. Antara Indonesia dan Malaysia juga terjalin kerjasama agar terjadi peningkatan hubungan bisnis antara Indonesia dan Malaysia dan diharapkan bisa meningkatkan berbagai sektor bisnis yang ada di kedua negara. Terutama di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Dari Nusa Dua, Bali, Mande Argawa, ANews melaporkan.